Terima kasih Seperti abad ceritanya langsung saja berikut Nikita Willy Tak bisa dipungkiri banyak penyakit yang datang ke tubuh kita bersumber dari pola hidup yang terbilang buruk Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang tak sehat dan mengkonsumsinya di setiap hari Demi menjaga kesehatannya, artis cantik Nikita Willy kini menjalani pola hidup sehat Tak hanya dengan rutin berolahraga saja, Nikita juga menjadi vegetarian sejak 10 bulan terakhir Hal ini terlihat di akun Instagram pribadinya, di mana ia selalu mengunggah dan memposting menu makanan sehat Enggak, kalau junk food enggak, cuma mungkin kayak cheating day-nya tuh mungkin kayak goreng-gorengan gitu Apapun yang digoreng Sebenarnya kalau aku pribadi bukan untuk menargetkan kayak aku harus berapa kilo, aku harus kurus Itu adalah nilai plus buat aku Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga kesehatan dan kebugaran kita sebagai perempuan gitu Jadi dengan melakukan treatment seperti ini, olahraga, itu kan tujuan utamanya untuk sehat Untuk membentuk badan lah, untuk terlihat bugar gitu, untuk tetap fresh Dan kalau misalkan turun berat badan itu udah nilai plusnya Karena turun berat badan itu kan juga tergantung dari apa yang kita makan Mau treatment kayak gini atau olahraga tapi gak jagal kita makan ya percuma gitu Jadi sebenarnya untuk kesehatan Sudah hampir satu tahun menjadi vegetarian, rupanya Nikita merasa banyak perubahan dalam hidupnya dan merasa lebih sehat Tak hanya itu saja, sebagai seorang wanita dengan menjadi vegetarian rupanya Nikita mendapat nilai lebihnya Yaitu, merasa kulitnya menjadi lebih halus meski tak menjalani perawatan Pastinya lebih, merasa lebih happy Karena we don't have to kill animal buat makan Dan pastinya merasa lebih healthy, lebih light Jadi itu sih banyak banget manfaatnya Dan senang banget bisa merawat semua yang ada di bumi ini Yang paling terasa dan yang paling kelihatan deh itu adalah dari kulit kita Beda banget ke kulit orang-orang yang memang menjaga makanannya Terus selalu menjaga perawatannya Sama orang-orang yang memang, ya udah makan apa aja terus gak perlu dengan kesehatannya gitu Jadi terlihat banget dari kulit gitu Kayak aku gak usah pakai lotion atau gak usah pakai body butter tuh udah kayak Kayak udah halus aja gitu dan udah memang glowing Kadang-kadang orang suka nanya kayak Pakai body butter apa, body lotion apa gitu Padahal aku gak pakai apa-apa gitu Lantaran merasa banyak mendapat manfaat dengan tidak mengkonsumsi makanan yang berasal dari makhluk hidup seperti daging Wanita 22 tahun ini pun membagikan tipsnya kepada pemirsa insert Agar bisa menjalani pola hidup sehat ala Nikita Willy Tips buat, tips sebenarnya mulai dari pribadi kita masing-masing sih ya gitu Terserah kita mau membawa hidup, membawa diri kita kayak gimana gitu Mau masih yang makan makanan junk food atau mau hidup sehat Itu pilihan kita masing-masing gitu Karena aku pun buat menghindari makanan-makanan itu semua Itu aku harus belajar banyak dulu sampai aku bener-bener yakin Buat bisa menjadi seorang vegetarian Dan bener-bener meninggalkan makanan-makanan yang memang enak cuma tidak baik untuk tubuh kita Jadi sebenarnya pelajari dulu dan niatkan banget Kita ingin berubah menjadi orang yang lebih sehat dan lebih menjaga semua yang ada di tubuh kita Demi menjaga kesehatannya, artis cantik Nikita Willy kini menjalani pola hidup sehat Tak hanya dengan rutin berolahraga saja, Nikita juga menjadi vegetarian sejak 10 bulan terakhir Hal ini terlihat di akun Instagram pribadinya Di mana ia selalu mengunggah dan memposting menu makanan sehat Kalau junk food enggak, cuma mungkin kayak cheating day-nya itu mungkin kayak goreng-gorengan gitu Apapun yang digoreng Sebenarnya kalau aku pribadi bukan untuk menargetkan kayak Aku harus berapa kilo, aku harus kurus, itu adalah nilai kurus buat aku Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga kesehatan dan kebugaran kita sebagai perempuan gitu Jadi dengan melakukan treatment seperti ini, olahraga, itu kan tujuan utamanya untuk sehat Untuk membentuk badan lah, untuk terlihat bugar gitu, untuk tetap fresh Dan kalau misalkan turun berat badan itu udah nilai plusnya Karena turun berat badan itu kan juga tergantung dari apa yang kita makan Mau treatment kayak gini atau olahraga tapi enggak jaga kita makan ya percuma gitu Jadi sebenarnya untuk kesehatan Sudah hampir satu tahun menjadi vegetarian Rupanya Nikita merasa banyak perubahan dalam hidupnya dan merasa lebih sehat Tanya itu saja, sebagai seorang wanita dengan menjadi vegetarian rupanya Nikita mendapat nilai lebihnya Yaitu, merasa kulitnya menjadi lebih halus meski tak menjalani perawatan Pastinya lebih, merasa lebih happy Karena we don't have to kill animal buat makan Dan pastinya merasa lebih healthy, lebih light Jadi itu sih banyak banget manfaatnya Dan senang banget bisa merawat semua yang ada di bumi ini Yang paling terasa dan yang paling kelihatan deh itu adalah dari kulit kita Beda banget ke kulit orang-orang yang memang menjaga makanannya Terus selalu menjaga perawatannya Sama orang-orang yang memang ya udah makan apa aja Terus enggak perlu dengan kesehatannya gitu Jadi terlihat banget dari kulit gitu Kayak aku enggak usah pakai lotion atau enggak usah pakai body butter Itu udah kayak udah halus aja gitu Dan udah memang glowing Kadang-kadang orang suka nanya kayak pakai body butter apa Body lotion apa gitu Padahal aku enggak pakai apa-apa gitu Lantaran merasa banyak mendapat manfaat dengan tidak mengkonsumsi makanan yang berasal dari makhluk hidup seperti daging Wanita 22 tahun ini pun membagikan tipsnya kepada pemirsa insert Agar bisa menjalani pola hidup sehat ala Nikita Willy Tips sebenarnya mulai dari pribadi kita masing-masing sih ya Terserah kita mau membawa diri kita kayak gimana gitu Mau masih yang makan makanan junk food atau mau hidup sehat Itu pilihan kita masing-masing Itu karena aku pun buat menghindari makanan-makanan itu semua Itu aku harus belajar banyak dulu sampai aku bener-bener yakin Buat bisa menjadi seorang vegetarian dan bener-bener meninggalkan makanan-makanan yang memang enak Cuma tidak baik untuk tubuh kita Jadi sebenarnya pelajari dulu dan niatkan banget kita ingin berubah menjadi orang yang lebih sehat Dan lebih menjaga semua yang ada di tubuh kita Aku tuh suka banget sama Nikita Willy Karena juga dari dulunya ya dari kecilnya lihat gitu kan Perkembangannya dari 7 tahun loh udah main sinetron seperti itu ya Terus sekarang semakin besar semakin cantik terus juga menjaga pola hidupnya Pola makannya menjadi vegetarian Tapi apapun itu yang penting kita seimbang aja ya pemirsa ya Kita harus menjaga pola hidup Olahraga hidup sehat Pokoknya sesuatu yang baik dan juga positif Nah baiklah selanjutnya ini akan ada Haikal Kamil yang katanya melakukan pertunangan kemarin Nah adik dari Saskiya Meka ini katanya sudah 3 tahun berpacaran dengan sang kekasih Kira-kira sudah punya gak sih kapan tanggal pernikahannya dan akan diadakan di mana resepsi pernikahannya nanti Jawabannya sesaat lagi tetap di Inset Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!